Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih hampir lima kali dalam sehari jadi ada baru turun dari kayu dari pohon itu kita kasih makan ketela manis kemudian ada makanan penyela setelah itu ada kita kasih jagung atau pisang kemudian siangnya juga kita kasih ketela manis kemudian antara siang dan sore kita kasih makanan penyela jagung atau pisang kemudian kadang-kadang kita kasih juga daun daun apa namanya itu papaya nah di luar dari kawasan hutan itu sendiri kita ada perluasan hampir lebih kurang 15 hektare itu kita sebut sentral parkir yang di dalam kawasan itu ada rumah kompos untuk bagaimana mengelola sampah itu menjadi sesuatu yang berguna kemudian ada juga namanya hutan yadnya jadi desa itu berpikir untuk menanam hutan-hutan yang bisa dipakai untuk upakara atau upacara di Bali itu sendiri nah mengenai monyet yang ada di Mangguporek Subur itu sangat semestinya sangat sob sangat ramah mereka kalau tidak diganggu mereka tidak akan mengganggu nah monyet yang ada di sini kan tetap kita pelihara sebagai mahluk lihar jadi terkadang itu habis mereka kita kasih makan di dalam sini setelah itu mereka jalan-jalan mungkin keluar jadi mirip karakternya itu dengan manusia seperti itu nah ada pemberitaan misalnya katakan mereka mengganggu di luar-luar kawasan itu saya rasa mungkin waktu pariwisata normal itu mungkin bukan sebagai pengganggu gitu ya tapi karena situasi pariwisata yang sekarang yang tidak sepi mungkin itu dirasakan sebagai pengganggu karena mereka yang berdomisili di dekat kawasan Mangguporek itu sementinggah mereka mendapatkan impact atau dampak yang positif dan negatif mungkin menurut saya lebih banyak dampak yang positifnya terkait dengan bagaimana perilaku monyet itu terkadang mungkin keluar itu kita punya karyawan yang bertugas khusus untuk itu untuk mengkalau kembali monyet itu biar mau kembali ke dalam kawasan itu kita sebut dengan tim konservasi yang itu dijaga itu sesuai dengan arah mata angin ada di timur ada di barat ada di selatan dan di utara nah sekiranya kalau ada masyarakat yang merasa terganggu seperti itu kita harapkan mereka bekerjasama untuk menghubungi kita sehingga kita akan menugaskan petugas tersebut untuk spesifik sekali untuk menghalau kembali monyet itu ke dalam kira-kira kira-kira itu yang saya harapkan dari partisipasi masyarakat jadi pemikiran atau apakah monyet itu tidak dikasih makan di dalam itu tidak benar sama sekali karena mungkin saya harapkan itu mereka bisa datang berkunjung ke sini untuk melihat kita sediakan hampir 14 tempat makanan khusus untuk monyet di dalamnya dan mereka kita punya petugas khusus untuk itu yang memberikan di setiap memang jam yang memang harus mereka dikasih makan seperti itu